Terima kasih telah menonton Biar dia bisa memulai hidupnya yang baru Umi Maafin Abah Asma, Rehan Hana, Abibah Wadukoma Abah liat neraka Abah takut Masuk neraka Abah mau minta maaf sama kalian Abah mau minta maaf sama Abibah Rehan Ya Abah Abah akan menceritakan Abibah Supaya dia bisa bersatu dengan kamu Selama ini Abah banyak salah sama Abibah Sama keluarganya Ya Abah Tengok Cari dia Rehan Abah meminta maaf sama dia Sebelum dia pergi jauh Cari dia Tolong cari dia Ya Abah Rehanakan cari Afifah Umi Terima kasih telah menceritakan Abah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah mencengah Pada hari bulan tahun Detik menitiriku bernafas Ya Allah Aku serahkan hidupmu ini kepadamu Ya Allah Bimbinglah hambamu ini Sesungguhnya aku tidak tahu harus kemana Aduh Mobil mau berpelan Kenapa lagi Afifah Kamu dimana Apa yang kita harapkan selama ini terjadi Keajaiban akhirnya menghampiri kita Afifah Kembalilah Sekarang Abah sudah merestui kita untuk bersatu Mombok nih Tolong ya Abah Mas Rehan Berat sekali rasanya harus berpisah sama kamu Tapi aku tahu Kita emang gak akan bisa mungkin bersatu Hidrah cintaku menguatkan Alasanku Untuk menjadi manusia Lebih baik namun saat Ibu-ibu Bang Gak sampai terminal ini udah malam Mau langsung pulang Gimana sih bang Gimana sih bang Jalan ini jauh abang nih Biasaan ya bang Gimana nih abang nih Biasaan ya bang Ya Allah Terminan langsung jauh lagi Gimana nih Gimana nih Gimana nih Gimana nih Sendirian aja Gimana nih abang Gimana nih abang Gimana nih Ikut ayo Mas tolong ya jangan ganggu saya ya mas tolong ya Gimana nih Kita gak bakal ganggu neng Kita buah ini gak gigit kok Ih Eh Jangan pegang-pegang deh tolonglah Hmm Gimana megang cuma ngerik doang Iya Eh Ah Ah Fiko Motor aku parkir sana Kita kesana sekarang ya Mas Rahan berarti Mas Rahan Aku gak mau balik lagi ke rumah sakit Mas Tifa kamu tenang dulu Kita temuin Abah sama Umi ya Gak mau Mas Rahan Aku gak mau Aku mau balik aja Aku gak mau Mas Rahan berarti di sini Mas Rahan Atau gak aku loncat sekarang juga nih Gimana kamu tenang dulu Afifah Kamu tenang dulu Dengerin penjelasan aku Sekarang Kita temuin Abah sama Umi Gak Mas Rahan Umi tuh tadi udah nyuruh aku untuk pergi Kenapa kamu masih nyusul aku Abah udah sadar Gak Aku tetep gak mau balik lagi sama Abah Aku gak mau Kamu kan tau Abah bakal *** lagi Kamu dengerin dulu penjelasan aku Abah udah menyadari kesalahannya Dia mau menceraikan kamu Supaya kita bisa bersatu Aku gak percaya Mas Rahan Abah itu udah berkali-kali Bohong sama kita Bahkan aku udah balikin maharnya Abah Abah tetep gak ceraikan aku Hal ini beda Kamu percaya sama aku Kata Abah Abah ngeliat raka waktu dia mau mau Jadi Dia sekarang gak mau nyakitin keluarganya lagi Aku mau anak Fifah Percaya sama aku dia Percaya sama aku ya Aku mohon Aku mohon Aku mau pas Aku 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 Aku